Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama saya Ismaili Kurniafasalahat 11mm2, nomor absen 15 Teman-teman, saya akan mengulas pertanyaan dari mata pelajaran komposisi foto digital Mari kita simak, yuk berikut ini Pertanyaan pertama Mengapa pencahayaan menjadi unsur utama dalam fotografi? Jawaban yang pertama Karena cahaya sangat penting dalam fotografi Dan pencahayaan itu sangat berhubungan dengan hasil foto yang baik Jika tidak ada pencahayaan Maka hasil foto yang dihasilkan adalah gelap Pertanyaan kedua Apa yang dimaksud dengan exposure? Jawaban yang kedua Eksposur adalah jumlah papanan cahaya yang diterima oleh sensor kamera kita dalam suatu bumi Pertanyaan ketiga Apa bedanya exposure dengan tata cahaya? Jawaban yang ketiga Eksposur adalah jumlah papanan cahaya yang diterima oleh sensor kamera kita dalam suatu bumi Sedangkan tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan alat pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas Pertanyaan keempat Berapa sumber cahaya yang Anda ketahui? Jawaban yang keempat Sumber cahaya dibagi menjadi dua Sumber cahaya alam dan sumber cahaya buatan Sumber cahaya alam yaitu sumber cahaya yang berasal dari mahal kuasa biasanya memiliki cahaya yang lebih kuat Contohnya matahari, bulan, bintang, dan lain-lain Sumber cahaya buatan Sumber cahaya yang dapat dibuat atau diciptakan oleh manusia Contohnya lampu pijar, neon, lampu kilat, lilin, lentera, dan lain-lain Pertanyaan kelima Apa yang dimaksud kualitas cahaya seimbang? Jawabannya kelima Kualitas cahaya seimbang adalah Cahaya yang masuk ke dalam lensa kamera tidak lebih dan tidak kurang Maka hasil foto yang didapatkan akan lebih baik Terima kasih telah menonton!